Hi guys, jumpa lagi di Youtube channel gue, Siskasya Lika Pada kesempatan ini, gue mau cerita tentang Video yang katanya ada gosip Nah, itu persoalan NCT dekat dengan artis yang bernama Kuan Arem Kita langsung simak beritanya Nah, ini tuh si NCT Doyoung namanya Ini digosipkan pacaran dengan artis yang bernama Kuan Arem Kuan Arem ini, ini NCT Doyoung Nah, katanya tuh ini bahasa Inggrisnya adalah NCT Doyoung Digosipkan berkencan dengan aktris Kuan Arem Ini lumayan ganteng lah ya, cowoknya Ceweknya lumayan imut gitu ceweknya Kesannya manis, innocent gitu Tapi gue gak suka sih warna bajunya Kalo disini sih keren ya, si Doyoung Cuma rambutnya aja yang harusnya di-spike gitu Mau gayanya, kalo misalkan pake baju leather Itu sih temi-tem gini menurut gue Kalo ini ceweknya aneh gaya fotonya Ngapain dia cium daun juga Terus ini bajunya kayak Kayaknya tipis gitu deh Dia pake kayak tank top lagi Atau ini baju dalemnya aja ya Baju dalem deh kayaknya Gue gak suka lah Tapi dia kayaknya tuh casual gitu sih Gak macem-macem Kayak aneh-aneh Yang kata baru-baru ini NCT Doyoung Terkena rumor Yang mengatakan bahwa dia Sedang ada hubungan dengan seorang aktris Yang Merupakan lawan mainnya di Drama terbarunya Doyoung Seorang netizen Memposting Postingannya katanya Mungkin kalo NCT Doyoung dan Aktris Kwon Aria itu berpacaran Ini orang kenapa sih Seneng banget Foto in nature ya In nature-nya tuh ya Pohonnya aja jelek Kayak gue bingung Ngapain ya Posting dengan daun-daunan Kayak gini Terus Mukanya gak banget Kayak orang-orang Karena disini Cowenya ganteng Dan mukanya bersih Kalo Korea tuh ya Yang bikin tambah ganteng tuh Netizen itu mencurigai Kalo mereka pacaran Setelah aktris Kwon Arem Memposting Sebuah foto Dengan caption Toing Artinya Doing 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 Bacanya Doing Maksudnya Di Instagram Nah terus Adan Doing Itu Nama kecil Dari Doyoung Kalo yang udah akrab Panggil dia tuh Doing Gitu loh Ini dia Bentuk Kupingnya Agak kane ya Disini Tapi disini Keliatannya Kayak seksi Gitu fotonya Cowok juga bisa keliatan Seksi kalo di foto Bukan cuman cewek Kalo Hmm Abil foto Dengan angle yang bagus Yang Sesuai dengan muka lo Terus Bibir agak dibuka sedikit Itu bisa menempelkan Kesan seksi Gitu Tapi tergantung Wajah orangnya juga sih Ini dia pake kayak Apa sih Earpiece gitu ya Bagus sih Dan Jazznya juga keren Terus Aura Aura Artisnya tuh Keluar banget Terusnya Ada artis yang Kayaknya biasa aja gitu Gak Ada aura-aura artisnya Tapi kalo ini Aura artisnya Sangat terlihat Gitu Karismatik gitu Co-star Di doyoun's new drama She plays the role Of a girl Who likes doyoun In the upcoming drama To the ex Who don't love me Konaram Konaram adalah seorang artis yang bermain sebagai loon main doyong Di drama terbarunya Dia bermain Actingnya itu sebagai wanita yang menyukai doyong Dalam drama-dramanya terbarunya akan datang Yang berjudul To the ex Who doesn't love me Who don't love me Ini ketutupan Gue cuma ngira-ngira doang Ya jadi Bagi yang ingin Manten drama-nya Nanti ditunggu Ini si Aremnya Disini cantik ya Manis Ini biasa aja sih Menurut gue Ini lumayan Ini si doyong Kenapa doyongnya Gak liat kamera Padahal semua yang lain liat kamera Ya Dan gak diulang lagi Ini kayak dia pake jasujan gitu ya Udah kan yang lain kan pake Lucu-lucu gitu Bajunya Ceketnya Disini doyongnya gak banget Nah gitu Lucu dia Dia pake kucing-kucing gitu Videonya Dan Udah cukup Lumayan sih Subscriber dia Sekitar Tiga ribuan Jadi gitu Tapi menurut gue Bakal banyaknya patah hati Jika mereka emang pacaran Itu bukan Kalau misalkan Idol K-pop Korea Itu gak boleh pacaran ya Kan Mereka tuh milik Umum Maksudnya Terus ada peraturan Kalau misalkan Mau masuk Boybentu Girlbentu Jadi Biasanya Terutuh fans pada marah Terus pada Yang Unfollow lah Terus Sebel lah gitu Gara-gara Idolnya itu Punya pacar Jadi Seharusnya sih Gak boleh ya Tapi setelah gue sih Kayak Kayak Exo Sering pacaran Sana-sini Gak ngerti juga Tapi gue yakin Kalau misalkan Banyak yang patah hati Kalau misalkan Emang bener Mereka pacaran Gitu Kalau gue sih Biasa aja ya Mereka mau pacaran Nongga juga Ya terserah mereka aja Gue kok seneng-seneng aja Kalau misalkan Gue ngefans Sama si Doyung Gak mungkin Yaudah lah Kalau dia pacaran Biar aja Tapi kalau misalkan Fans yang Sejati Yang Banget-banget Banget ngefans Pasti Ya sedih lah ya Sakit hati mungkin Karena Pria Indamannya Udah punya pacar Gitu Tapi Yang ada lah Nanti mungkin Kalau misalkan Beneran pacaran Ada bukti-buktinya Misalnya Mereka jalan bareng Gitu-gitu Kita tunggu saja Sekian adalah Untuk video kali ini Mengasih nonton Jangan lupa subscribe Bye-bye